Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Asosiasi Gerakan Petani Maju atau AGPM Somboro mulai mengenalkan terobosan sistem tanam benih padi pakai polybag. Metode tersebut dinilai sangat baik karena proses pemindahan tidak perlu merusak bagian akar tanaman, sehingga benih padi yang sudah ditanam di persawahan akan langsung hidup tanpa harus penyembuhan akarnya. Di lahan persawahan dusun kendalan desa Somboro, kejemputan Somboro ini dilakukan pengenalan atau uji coba penanaman varietas padi unggul jenis hibrida MAPAN-05. Dampak di tengah sawah, sejumlah petani tengah melakukan penanaman benih padi yang persemayannya menggunakan sistem polybag. Metode ini juga dinilai sangat baik karena selain jauh dari hama, terutama keong. Bibit padi yang dipindah ke sawah akan langsung hidup karena semua akar tidak ada yang rusak. Berbeda dengan metode persemayan pada umumnya yang begitu dipindah, benih padi akan kurang sehat karena masih harus menyembuhkan kerusakan akar. Hendra Lukman Hakim selaku pengurus AGPM yang didampingi musbikas Somborong menilai bahwa padi yang hanya membutuhkan waktu 90-100 hari untuk bisa dipanen ini akan lebih kebal terhadap serangan hama. Sebenarnya perbedaannya di sini hanya memastikan saja agar posisi tiap-tiap butir benih itu tertanam di satu media yang pasti. Kalau ditabur langsung, ini kan kadang-kadang wanton pengambilannya itu 1, 2, 1, 2, itu kejadian seperti itu sudah terjadi. Dan dengan sistem ini, cuma memastikan saja bahwasannya yang ditanam itu benar-benar satu lubang, satu uji. Kita memastikan seperti itu. Kalau sistem tabur, kalau petaninya nyebarnya sedikit lebih ada jarak, itu memang bisa menjamin. Cuma pada saat pencabutan, dia pasti ada masalah dikerusakan akar. Ada butuh waktu nanti pada saat proses penanaman, dia harus menyesuaikan diri terlebih dahulu, menghilangkan stresnya karena akarnya harus disembuhkan lagi dari hasil proses pindah tanam. Kalau sama ini, sistem polybag, dia langsung bisa ditanam tanpa ada kerusakan di akar. Jadi langsung kumbuh. Suryadi sebagai koordinator penyuluh BPP Tanggul mengaku sangat banyak petani padi yang gagal panen karena membutuhkan pengetahuan dan inovasi yang baik. Harapan kepada petani, petani diharapkan untuk bisa berkelompok, untuk merundingkan langkah-langkah bersama. Karena usaha tani ini nggak bisa dibuat secara pribadi-pribadi. Harus dilakukan secara bersama-sama, secara kelompok, agar supaya apa yang dilakukan, satu wilayah hambaran itu bisa bersama-sama. Sehingga nggak ada pengaruh yang satu nandagung, yang satu padi, yang satu mungkin kedelih. Diharapkan karena ada hanya kelompok, ada kekumpakan, sehingga nanti hasilnya akan lebih baik.